Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebetulnya sangat sangat terlalu bisa hadir di sini karena sebetulnya saya lakukan sejak 2016-2017 saya dulu gak ngerti apa yang terjadi kenapa saya begitu sulit memberikan fakta yang sebenarnya banyak hal yang terjadi yang gak mungkin saya beritakan serata bahkan di pengadilan gak ada yang kercaya kalau pada sidang yang dimukanya mulai dari 1845 di jirpon saya juga rajin tapi gak ada yang mengeksus secara luarnya waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media ini ada yang salah tapi justru wartawan dari media Jakarta itu ditatang bahwa pencara dan saya harus meng-block up kekejaan dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam kecara itu karena antara bukti yang dihadirkan antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda dalam tuntutan itu terlalu sadis terlakuannya sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan tidak sendikipun mendekati kebenarannya saya sudah coba lakukan berbagai hal di 2016 di 2016 saya sudah pernah bapak ke provokan saya sudah pernah ke Komnas di tanggal 13 September 2016 kemudian pada bidang sakat total yang begitu ditempur dan tidak seperti peradilan anak saya sudah juga melakukan upaya ke Komisi Yudisyal cuman tidak ada satupun yang berhasil ketika sakat total dipon 8 tahun saya waktu itu sakit banget takdir kamu ada di sini saya gak ngerti harus ngapain lagi jadi kemudian ketika perkara ini ramai sebetulnya saya sudah tidak nyaman sampai kasasi juga saya yang ingin saya yang buat tetapi banyak hal ketika saya mengirimkan memori banding pengadilan negeri tidak mengirimkan akhirnya dan keputusannya tetap ada keputusan pengadilan penguatan pengadilan negeri mungkin kembalilah pengadilan apa yang ibu Ipin alami kemarin itu nah kemarin saya sebetulnya sudah gini tetapi keluarga sunggiman didatangi oleh polisi akan dibawa ke Poljan tanpa surat apa-apa dan ini langkah saya sebetulnya berat kalau saya masuk ke ini saya khawatir kalau ini informasinya pendidikan saya khawatir dianggap menghalangi pendidikan itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga sunggiman tetap aman keluarga sunggiman juga pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan cuma untuk detailnya seperti apa bisa ditandakan sebetulnya apa yang terjadi karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua JTK ini karena saya sudah merasa tidak nyaman saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menjelaskan masalah ini sendiri saya tidak akan sanggup sebabnya saya mengadukan permohonan perlindungan karena saya sudah tidak tahu bagaimana lakukan untuk hal-hal yang apa sih berkaitan dengan kekondisi yang tadi yang dilakukan oleh kepada keluarga sunggiman hanya langsung saja karena yang paling tahu yang paling merasakan gimana ini bisa Anda cerita apa yang hal-hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Pak waktu tanggal 23 hari itu malam saya itu diudahkan kondisi ke rumah saya ya orang tua saya waktu aja 4 orang jadi pas masuk dia hilang dari toilet kuasa gerbon dia itu dua itu jaga pintu untuk menutupin pintu yang satu bangunan mat sama pas wosong itu yang satunya ngobrol sama kita pas ngobrol itu tentang suliman dia mengasih kabar dia itu kangen dari keluarga harus ketemu nah pas waktu itu saya aneh kok ada polis kok ngasih tau seperti itu tanpa ada surat panggilan pas waktu itu saya diminta sama keluarga dimintai tanda tangan nah saya tidak mau tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya pas saya pas saya udah menolak polisi itu udah pulang lah nah pas hari sabtunya saya kerja jam satuan jam setengah duahan itu saya istirahat posisinya ada polisi juga dateng jadi polis kota gerbon kurang lebihnya enam saya mau ketemu sama saya saya bilang gak mau karena saya terang rumah waktu pakai jadian malam pas waktu itu saya nolak dia maksa buat ketemu saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping pas saya udah bilang kayak gitu polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya dilipat ketiga itu saya atasan saya dua sama saya saya dinampingin cuma sebentar itu setelah itu atasan saya disuruh keluar dan disitut saya di kasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam mati itu Sudiriman mau ketemu dan dia polisi itu mau bawa saya ke polda posisinya Sudiriman ada di polda saya bilang gak bisa saya lagi kerja itu ngobrol sekitar nyampe sejam setengah dua jam selesai saya saya bingung mau kemana terus saya minta solusi gimana nah polisi tetap buat bawa saya sama nanyain orang tua saya dimana saya gak tahu orang tua saya dimana saya bilang saya juga gak pulang-pulang sama jika jalan itu akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 telah kamu pulang kerja saya minta ini ke atasan dari itu saya panik oh saya tidak mau tapi kok dipaksa saya nelfon nyur saya untuk jangan selalu dilatingin keluar aja saya keluar pun dikejar saya saya Alfa dulu night grab masih dikejar juga night grab itu udah enggak jadi pas pokok Alfa dikejar juga iya dan untungnya itu ada awal-awal dari itu Cintiwan itu dari Pugitin sih dan disitu saya kabur dari pengejaran itu dan itu aja eh kamu tahu mengenai apa mengenai apa itu kamu dijari suruh ngapain suruh ngapain suruh ngapain sama polisinya ya waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama Cisu Irman dan itu bilang mau aja cabut kuasa dan saya kan percaya sama Pugitin gitu disitu saya dimintakan terangan saya nggak mau gitu tapi bang setelahnya bang berarti yang diintimidasi keluarga ya Bu Titin sendiri nggak diintimidasi juga nggak mau penumpulasi tersebut nggak kalau saya secara pribadi tidak ada ini cuman karena ini keluarga Sudirman yang diintimidasi larinya kan ke saya tetap larinya ke saya mereka tetap komunikasi teleponnya ke saya waktu itu waktu di dalam saat di kantor dia itu memang karena saya juga serba salah ketika saya masuk kan pasti saya menahan kakaknya Sudirman pasti saya kena menghalangi pendidikan itulah sebabnya waktu itu saya gimana caranya ini tidak dibawa ke polder tanpa surat apa-apa akhirnya saya minta tolong media waktu itu tolong di depannya beruntung ada mobil TV One jadi kalau informasi dari kakaknya terakhir terakhir menjenguk kapan dimana kan itu artinya udah ditahan ya iya waktu itu sebelum lebaran sih dimana dilapas Bu Titin tahu nggak apa mungkin alasan pihak oknopolisi akan menghenti Bu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman saya juga nggak ngerti apa ininya karena kan sebetulnya kan prosesnya kan sudah selesai tapi saya juga nggak paham kenapa mereka seperti yang diceritakan LBB kalau dipaksa cabut kuasa dari saya saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan saya juga nggak ngerti sebetulnya kenapa seperti itu kan saya juga bukan siapa-siapa saya juga pengacara kampung ngapain ngapain saya bukan siapa-siapa tapi Bu Titin tadi Bang sorry tadi kan terakhir ngejenguknya itu pas selebaran ya mungkin dari pengakuan Sudirman sendiri rasa ada mungkin pas di dalam lapas sempat diterok sama pihak kepolisian juga nggak sih Bang untuk mencabut surat kuasanya enggak berarti tapi ada pengakuan nggak dia di lapas diperlakuan sebagai bagaimana gitu pengakuan sih baik-baik aja jadi Mbak Gini ini kan peristiwa ini setelah ramai lagi bukan cerita dulu ini kan kalau dulu kan ini setelah ramai lagi gitu loh bukan cerita itu kan sebelum lebaran ceritanya perkara belum ramai seperti sekarang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih